Kemudian pemirsa jelang pemilu 2024, Partai PKS Kota Jambi telah menyiapkan berbagai strategi yang salah satunya terkait bakal caleg yang akan diusung dari PKS Kota Jambi. Menghadapi pemilu di tahun 2024 ini, sejumlah bakal caleg dari Partai PKS Kota Jambi telah disiapkan dan disiapkan akan mengikuti pemilu di tahun 2024 mendatang. Ketua DPD Partai PKS Kota Jambi, Hizbullah, menyampaikan bahwa Partai PKS Kota Jambi telah menyiapkan bakal caleg dengan mengikuti berbagai program-program. Dirinya juga mengungkapkan bahwa program-program diberikan kepada bakal calon legislatif ini telah disiapkan sejak beberapa tahun yang lalu oleh Partai PKS. Persiapan pemilu legislatif Februari 2024, pastinya kita harus ini relatif bekerja keras karena tinggal waktunya satu setengah tahun, mungkin tidak sampai. Sementara target kita yang diamanahkan kepada kami, pengurus PKS Kota, itu menjadi pemenang. Harapannya 8 kursi ya, dan ini sedang kita rancang mencoba merealisasikan target-target tersebut. Di antaranya adalah, tentunya kita sudah menyiapkan program-program. Sebenarnya sudah dari 4 tahun yang lalu program ini berjalan, dan sekarang kita coba masifkan tentunya program-program yang diterima dengan masyarakat. Program yang umum saja sebenarnya, tapi bagaimana memodifikasi program-program itu sehingga bisa diterima masyarakat, kemudian berkenan, mengikutinya, dan terus sampai pemilu legislatif nanti bisa memberikan pilihannya kepada PKS. Jadi ini tantangan bagi kita, pengurus maupun kader-kader partai, khususnya yang berada di tingkat kecamatan maupun kelurahan, bagaimana program tersebut bisa terus diterima oleh masyarakat. Mungkin itu dari sisi program kerja kita ya. Kemudian juga kita sedang menyiapkan juga caleg-caleg yang siap bertarung tentunya.